Ada sebuah house designer yang rasanya gue tuh belum pernah punya full bottle-nya Ketika gue tuh coba sampelnya pertama kali di tahun 2022, Desember, tahun yang lalu Dan gue tuh sedikit terkesan karena emang wanginya begitu pleasing banget Dan gue gak tau itu tuh bakal hype, yes Karena emang ketika gue juga lihat di beberapa reviewer di Youtube Banyak yang bilang, atau rata-rata yang bilang, ini tuh parfum yang amazing banget Bahkan ada seorang reviewer yang mengklaim kalau, ini tuh adalah sebuah parfum yang dia tuh gak pernah cium sebelumnya gitu Yes, dan parfum apa itu? This is Brioni Audio Parfum Intense Kira-kira guys, gimana pendapat gue tentang parfum yang satu ini? Check this out Oke guys, balik lagi sama gue tentunya Indofrex, channel paling keren seputar parfum di Indonesia Dan Brioni Audio Parfum Intense yang bakal kita kupas di video kali ini gitu guys Gue denger-denger juga, ini tuh udah hype juga di komunitas, sebuah komunitas parfum di Indonesia Gue gak tau siapa yang memulai hal tersebut Namun gue tuh bakal berikan pandangan gue terhadap parfum ini Dan apakah kalian tuh like untuk co-parfum ini? Baik kalian yang ada di sudut pandang orang yang ngikutin hype tanpa punya banyak parfum Atau kalian yang udah jadi seorang fraghead dan emang lagi getol-getolnya tuh ngoleksin parfum Apakah lu wajib untuk ngukup parfum ini? Pertama-tama, seperti biasa, kita bakal lihat dulu untuk boxnya Itu datang dengan box standar parfum designer pada umumnya Dalam tanda kurung, dia tuh enggak hard box Di depan boxnya lu bakal dapetin merek Brioni dan juga judulnya sekaligus dengan konsentratnya Yaitu Audio Parfum Intense, isinya tuh 100ml Di bagian belakang bawah boxnya lu bakal dapetin keterangan seperti Ini tuh dibuat dengan ingredients natural gitu Bersamaan juga dengan natural alkohol dan juga dibuat dengan bahan vegan gitu guys Dan tentu aja untuk Brioni.com untuk status yang bisa kalian kunjungi Di bagian bawah boxnya lu bakal baca semua keterangan yang perlu lu tau Untuk Brioni Audio Parfum Intense ini Dimana disitu ada ingredientsnya, disitu ada batch code-nya Lu bakal baca dia tuh made in France juga guys Ada juga QR code-nya Dan Lalique Beauty ternyata ini tuh se-house atau se-perusahaan dengan Lalique Untuk Brioni ini gitu Dan di bagian atas boxnya tentu aja ada logo dari Brioni Yaitu tulisan B kayak gini Dan gua bakal langsung buka aja guys Dan ketika lu buka tentu aja lu bakal dapetin dengan botolnya yang super super cakep banget Dimana untuk pemilihan logo yang bakal lu dapetin di depan botolnya ini guys Gua tuh suka banget karena dia tuh bukan datang dengan plat besi atau cuman di stiker gitu guys Pokoknya ketika dipegang dia tuh enak banget Bahannya tuh kerasa premium gitu Dan juga sekeliling botolnya lu bisa lihat sendiri Saatnya juga enak ketika dipegang gitu guys di tangan Dia tuh kerasa full di tangan gak gampang jatok gitu ketika lu nyemprotnya Gak lupa pula untuk tutupnya yang di atas ini tuh ada logo dari Brioni sendiri Di sprayernya juga guys lu bakal dapetin dengan ukiran B gitu Dan dia tuh magnetik ya tentu aja Dan di review kali ini gua tuh bakal mereview berdasarkan apa yang gua dapetin di hidung gua Yang gua tuh bakal baca notes list notesnya di Fragrantica So di opening di parfumnya atau di top notes lu bakal dapetin dengan Italian Tangerine, Calibrian Bergamot, Pink Pepper Di middle notesnya lu bakal dapetin Green Apple, Patchouli, and Saffron Dan di base notesnya lu bakal dapetin Agarwood atau Oud, Ambroxan, dan juga Vanilla So guys mari gua bakal langsung spray aja Oh sprayernya guys bagus banget asli Bagus banget So guys di opening di parfum ini Lu langsung bakal disuguhkan dengan Fresh Green Apple Setidaknya itu tuh yang ada di hidung gua Slightly ada sedikit sentuhan dari Tangerine Seperti yang ada di top notes, yang ada di list notesnya tadi gitu Namun itu tuh gak prominent gitu guys Kalau lu pernah rasain atau makan Tangerine Lu bakal tau dengan apa yang gua sebutin ini Tangerine adalah keluarga Citrus yang dia tuh di hilide kalian Gak bakal kerasa zesty atau kerasa kecut gitu di bawahnya Berbeda dengan lemon atau bergamot atau sejenisnya yang lain guys Tangerine itu pendekatannya lebih manis secara Citrus gitu Sehingga itu tuh yang bakal lu dapetin Dia tuh ada nuansa atau sentuhan-sentuhan kecil Manis-manis Tangerine gitu Namun tetap dibungkus oleh nuansa green apple yang begitu prominent banget Dan setelah dia tuh kering dikit di kisaran 3-5 menitan awal Perlahan-lahan untuk wangi dari pink peppernya Dia tuh bakal sedikit muncul gitu guys Pink peppernya itu bakal memberikan kisih-kisih hair balik Sedikit sentuhan hair balik dan juga floral awkward Boroboro dengan yang namanya tuh spiciness yang bakal kerasa hot gitu Namun di hidung gua tuh sangat berbeda Ini tuh adalah pink pepper dalam parfum seperti yang gua kenal sebelumnya gitu guys Di parfum-parfum yang lain Dimana di hidung gua sendiri untuk ciri khas pink pepper Dia tuh bakal kerasa seguit, rosy, dan juga ada sentuhan hair baliknya gitu Gua juga bisa dapetin ada sedikit nuansa smoky, vetiver-nya di dry down Dan itu tuh satu perubahan yang cukup signifikan Dibanding dengan notes-notes yang ada di opening dan juga pertengahan tadi Yang bakal ikut membantu untuk vetiver, smoky vetiver-nya itu bakal lebih hidup di kulit kalian Dan ketika gua tuh tengok lagi di fragran 3 yang mereka tulis Disana tuh ada seperti contohnya nih Ada patchouli, ada zeffron, ada wood gitu guys Yang secara jujur nih guys, oke Di hidung gua, gua tuh gak dapetin dengan notes-notes tersebut Sebenernya secara overall untuk wanginya Ini tuh bagus banget ya, oke Pelising banget Persis seperti yang gua dapetin sampel di tahun yang lalu, akhir tahun lalu Dimana waktu itu pandangan gua, ini tuh Brioni Yes, ini tuh adalah designer Yang ya mungkin bakal ya melebarkan sayap di dunia parfum Gua sniffing wanginya dan gua tuh terkesan dengan wanginya Walaupun yes, dia tuh gak unik Namun enak, pelising Dan ya, jalan seperti itu aja Gak harus gua beli full bottle-nya gitu guys Namun karena permintaan kalian Untuk beberapa video terakhir ini untuk nge-review Brioni udah perform intense Katanya tuh hype Ada yang menggoreng gitu Sehingga gua tuh tertarik untuk beli full bottle-nya Dan kesan yang gua tuh dapetin setelah beli full bottle-nya Dan ketika gua tuh full wear Dia tuh gak ada bedanya seperti apa yang gua coba di akhir tahun kemarin Dia tuh pleasing Dia tuh enak banget Oke Di hidung orang awam Di hidung kalian yang masih sedikit punya sedikit parfum gitu Ini tuh amazing, amazing fragrance Namun ketika gua tuh melihat Untuk seseorang yang udah punya banyak banget parfum Apalah gunanya untuk beli parfum ini coba Pertama-tama, fresh green apple-nya Ini tuh sangat, 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 sangat mirip banget Dengan green apple yang ada di YSL Y Ode parfum Le parfum So guys, kalo kalian tuh udah familiar dengan green apple yang ada di kedua parfum tersebut Lo juga bakal dapetin green apple yang mirip banget Seperti yang ada di Brioni Ode parfum intense ini Ini tuh mubazir banget Gua gak tau hype-nya tuh Dimana gitu Oke Mungkin kalo harganya 600 ribu 500 ribu gitu Contohnya dia tuh datang dari House of Azzaro Atau mungkin dari House of Versace gitu Yang harganya mungkin Sejajar dengan Dylan Blue untuk online sekarang 700-800 ribuan Yes, maybe gua bakal bilangnya itu amazing scent, oke Namun untuk harga 1,6 juta men 100 mili Masih ada banyak parfum-parfum yang lain yang bisa kalian beli Dengan harga yang lebih murah Yang ya sejarah segi scent Yang emang subjektif banget Menurut gua pribadi guys Lebih worth Dengan apa yang bakal lo dapetin di parfum ini Gua bakal bilang sih contohnya Seperti Salvatore Ferragamo intense leather Or seperti Givenchy Gentleman Ode Twilight intense Namun sekali lagi guys Yes, parfum tuh sangat-sangat berbeda Sangat-sangat subjektif Sehingga mungkin Bagi di hidung orang yang ngegorengnya Ini tuh emang amazing Namun bagi gua sendiri Yes, ini tuh amazing namun biasa aja sih Begitupun dari overall performance-nya guys Gua bakal mulai dulu Dari yang bagus banget Di pengalaman gua yaitu Di projection-nya Dimana dia tuh bisa ngeproject Dengan bagus banget Enjir Bagus banget Satu sampai dua jam Dia tuh bakal ngeproject Dengan sangat-sangat baik Monster projection gitu Ketika lo duduk aja gitu guys 5 meteran Dia tuh bakal menyambar semua hidung yang ada di sekeliling kalian gitu guys Begitupun dengan siatnya Dia tuh bagus banget Di sejam awal gitu Namun dari ketahanannya sendiri man Oke 4 jam, 5 jam Bablas Hilang gitu Yes, walaupun gua adalah orang yang selalu Dan selalu mengedepankan Sand Dibanding performance Namun mungkin kalian tuh ada orang yang lebih Mengedepankan hal ini Atau SPL Yes Di kulit gua sendiri guys Yang gua tuh gak motoran Ya tempat kerja gua juga gak pake AC Gua tuh kerja cuman duduk-duduk doang Oke Liat pembeli dan sebagainya Done Itu tuh cuman bertahan 4-5 jam Dan gua tuh harus respray lagi gitu guys Oke Saran gua bagi kalian yang pengen Untuk beli parfum ini Kalian tuh harus truce Lebih dari 10 kali setiap kali pake Lebih banyak untuk semprot di baju Daripada di kulit kalian Kalian tuh calm down aja Dia tuh blending aja tuh bagus banget Super duper smooth Sehingga orang lain tuh bakal ngerasa enak banget Ketika berada di sisi kalian Atau sekedar kalian tuh jalan gitu guys Dia tuh bakal ketinggalan Dan orang lain bakal Hmm Wangi siapa ini enak banget gitu Dan ini adalah tipikal parfumnya Begitu versatile banget Sisi versatility nya tuh guys Sangat-sangat tinggi Bisa lo gunakan saat siang Maupun malam dengan muda Easy to wear banget Baik saat casual Atau dress down Ataupun dress up Yaitu formal gitu guys Untuk umur sendiri sih Menurut gue 20 tahun up Udah cocok ya Untuk pake parfum ini Karena dia tuh gak berat Gak ada kesan oud nya Oke di hidung gue loh ya Gak ada kesan oud yang berat gitu guys Dan secara overall guys Mungkin kalo kalian tuh newbie Atau baru dalam dunia parfum Kalian tuh bakal bilang Itu unik banget men Kalo kalian tuh udah lama Dalam dunia parfum Gue gak tau Ini tuh uniknya Dimana gitu Namun satu hal positif Yang gue tuh bakal bilang ke kalian Kalo ini tuh parfumnya Super duper smooth Untuk blendingannya Easy to wear Enak banget untuk dipake Dan ya Smell amazing Cewek-cewek tuh bakal suka banget Dengan wanginya Sehingga untuk overall Bagi gue Kalo kalian tuh adalah seorang newbie Belum banyak punya parfum Belum punya WSL Ada parfum juga guys Dan kemakan hype Pengen beli parfum ini Ya ini tuh mungkin bakal ada Di 8,5 per 10 Oke Namun bagi kalian seorang Fraghead Yang udah punya Atau udah sample Banyak-banyak parfum Yes Ini tuh mungkin 6 per 10 men Ya Dan silahkan tulis di kolom komen Jika kalian setuju Dengan pendapat gue Bebas-bebas aja guys Kalo kalian setuju Ya gak apa-apa Kalo kalian juga gak setuju Ya lebih gak apa-apa lagi Dan terima kasih Bagi kalian yang udah nonton video Kali ini Semoga kalian teribu Dan terbantu guys And keep smelling good Ciao